Halo guys, hari ini gue mau kasih kalian cara buat rumah modern house Ya, jadi ini pertama kali gue buat tutorial modern house Anyway, kita langsung mulai aja ke videonya guys Oke guys, jadi disini ada flat world Seperti biasa, flat world kita disini Gue mau tunjukin kalian bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan disini Jadi kita yang perlu butuh birch Terus kita juga butuh kayu-kayu Kita butuhnya akasi ya Jadi kita gak mau terlalu gelap, coklat banget Ini untuk dasarnya Terus yang pasti kita juga butuh quartz Kita cari yang smooth Anyway guys, disini kita mau buat rumahnya dia tuh kecil Jadi dia tuh gak terlalu gede-gede amat Nah, pertama kita buatnya dia tuh dia nyamping guys ya Kita mau bikin tekstur garis nyamping gitu Nah, ini kita taruh block Kita taruh block aja ini untuk kayak tembok sampingnya Jadi jangan peduliin aja ini tingginya berapa Ntar dulu Yang penting block ini ya guys Kayaknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Kita mau ingginya 5 block ya guys ya Jadi ini kita panjangin lagi Ya kan panjangin ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, ini kita mau sampai 7 ya guys ya Jadi 7 block kesamping seperti ini Nah, udah semua dia disi Kita mau buat dia tuh kayak bentuk rada L dikit Kita mau bentuknya dia rada L Nah, begini guys bentukannya Nah, kita mau ini keluarnya dia 3 block kesamping Jadi dari sini Kalian taruh lagi place 3 block Dan untuk yang disini kita place lagi kayak sekitar 5 block ya 5 block Jadi sekitar 5 block Nah, bedanya disini kan kalau kalian lihat nih Dia teksturnya kayak rada ini Nah, ini kita mau buatnya dia nyamping juga ya guys ya Kita mau buat dia kesamping juga tuh Nah, jadi dia samping-samping Terusnya nyamping sini Nah, oke Set, set, set Nah, udah 5 block udah selesai Kita masukin lagi guys disini Jadi itu dia disini tuh kayak coba kecil doang Disini nanti kita akan buat kayak tangganya gitu Jadi tangga spiral gitu, oke Tapi sebelum itu kita kelarin dulu ini Nah, ini kita lurusin aja Ini dari sini sampai Ini kan 10 block Jadi kita bikin kayak sekitar 11 block kesamping Jadi kalian buat dari sini sampai sini 11 block Oke Kita taruh lagi Kita taruh lagi Nah, begini Oke guys, jadi untuk tembok bagian sini guys Bisa kalau kalian perhatiin di komplek-komplek rumah tuh Dia tuh kayak ada kayak temboknya lagi bagian sini Itu kayak tembok sampingnya Jadi ini kita inginya 2 block aja cukup Dia rada ke depan sampai ke depan Kayak taman ya gitu Nah, jadi ini disini tuh dia Dari sini sampai sini itu dia 7 block ya Jauhnya itu 7 block ke depan Oke Nah, bagian sini guys Bagian sini Sekarang kita tambahin lagi yang namanya Jendela guys ya Kita membuat jendela disini Kita membuat juga jendela di bagian sini Nah, begitu Jadi disini kalian tinggal tutup aja nih bawahnya Pake kayak gini Terus kalian tinggal pake glass Biasa aja Nah, ini kalian pake glass Dan Jadi jendela gitu Nah, pintunya dimana bang? Pintunya ada disini guys Tapi kita membuatnya dia naik 1 block dikit ya Jadi begitu Nah, disini kita bisa Taruh jalannya pake end the side Kita pake end the side 2 block aja cukup guys Nah, disini kita kasih slab Biar ada Kayak ada tangganya gitu Nah, begitu guys Nah, begitu Terus, habisnya bagian sini kita juga Ganti aja semua nih Pake end the side block ya Nah, dari sini kita pake lote-dotnya Biar cepat Dari sini sampai sini ya Pokoknya ngikutin sampe Tembok quartz-nya ini Oke Nah, begitu guys Habis itu guys Bagian sini Kita juga mau buat Ini guys Kayak taman kecilnya ya guys Nah, taman kecilnya itu kita bisa Buat pake cara Slap Pake slab disini Kayak slab kecil aja Oke Terus dia tuh rada ke depan dikit Terus dia akan kesini Nah, jadi dia tuh Bloknya begini aja Nah, di bagian sini guys Bagian sini Itu nanti kita isi kayak Ya, paling kayak Tanaman biasa lah Kayak mungkin kayak Grass biasa Jadi gak perlu Kayak tall grass mungkin Depannya Terus depannya kita pake grass Yang biasa aja Nah, begitu Terus ini kenapa lebih satu Ini jadi itu Gue mau buat kayak Semacam pilar gitu Jadi Quartz Kalian butuh quartz juga Nah, gini Terus kita buat kayak frame gitu guys Nah, buat frame Gini Sampai sini ya guys ya Nah, kita buatnya begitu Jadi ini rumahnya Depannya begini Jadi ini biasa kayak tepat Untuk parkiran mobilnya Kita Atau semacamnya gitu ya Jadi kita rumah masuk Bisa langsung ke sana Oke, untuk pintunya Pintunya standar aja Kita bisa pake dark oak Nah, bisa begitu Dark oak Jadi dia kayak ada Ya, matching lah Sama temboknya ya Nah, guys Untuk depannya ini Untuk depannya kita mau Taruh ini guys ya Taruh kayak Tambahan lagi Tapi sebelum itu guys Kita mau buat tembok Bagian sini dulu Jadi tembok bagian sini itu Kita bisa Bisa beginiin Kita sambungin semua nih Kita sambungin semua Disini kita abis itu Naikin Sampai sekitar Blok segini lah ya Sama kayak yang disini Jadi tinggi dari blok ini Itu adalah 10 blok Oke, kalau kita ya Jadiin Ganjil itu Jadi Jadi sebelas Jadi kita disini Kita Ini aja Kita Set aja semua Biar cepet lagi Seperti biasa Jadi kita taruh begini Taruh begini Cuman bagian belakang sini guys Kita Nggak Nggak full ya guys ya Nggak full gitu Dia jadi kayak pendek doang gitu Nah Oke next Kita bisa pake Concrete Kita bisa pake Concrete guys Di bagian sini nih Nah, ini kita isi aja begini Tapi bagian sini Dia tuh rada Nonjol dikit Jadi Kalian Sebelum dua blok ini Dua blok terakhir Kita isi begini Kita isi begini Sampai depan Kita isi Terus kita Disini Kayak Kita namanya ini Kayak rumah komplek kan Kalian tau sendiri Rumah komplek tuh Belakang atau sampingnya Dia kayak flat gitu Nah ya Kita pake sini Tunggu ini kita isi dulu Full pake sini Nah, kita buatnya Bagi itu ya guys ya Jadi Disini tuh Dia tuh rada Rada begini Rada bentuk L gitu ya Nah Untuk bagian atasnya sini Kita tuh Nah, bisa ini guys ya Kita bisa variasiin disini Dengan cara kita kasih temboknya Concrete guys Jadi gak Gak pake quartz Kayak di bawah gini gitu Kayak beda warna gitu kan Anyway guys Di bagian sini Kita disini Kita bisa kasih kayak semacam Apa Oakwood Disini kita kasih oakwood Nah, begini Oke Terus kita disini Kita bisa ganti juga nih Pake oak Bagian Bagian sini Nah, disini kita Disini kita kasih slab guys ya Kita kasih slab Tuh Jadi begitu ya Tuh bisa turun Kesini Jadi ada dua Ketinggian Oke Oke, bagian sini kita tinggal isi aja dulu semua Disini Kita Jadi pokoknya kalian naikin Ini semua blok Sampai setinggi Lebih tinggi dari ini pokoknya Lebih tinggi dari itu 7 blok ke atas Nah Jadi Disini sampe sini Itu 8 blok Oke 8 blok ke atas Mungkin kita bisa tutup juga kali ya Biar konsisten aja Nah, begitu Jadi Ya, dia rada masuk dikit ya Nah Untuk bagian lantainya guys ya Untuk bagian lantainya Dia tuh Gak langsung Lantai disini Itu gak begitu Jadi kita buat satu layer lagi Bagian sini Bagian sini Kita pokoknya tutup semua nih Pokoknya dari sini Nah Kita tutup begini Nah, kita tutup begini Baru disini lantainya ya guys ya Ini lantai kita Baru disini Nah, gitu guys Kenapa alasannya kita buat begitu? Karena nanti Temboknya Apa Rumahnya itu Nanti biar atapnya nih Gak langsung kayak kayu gitu Karena aneh Jadi kita ada Literally ada atapnya dulu Baru Temboknya, oke? Oke guys Nah, sini sekarang Kita tinggal tambahin birch woodnya Kita mau tambahin birch woodnya Di daerah sini Jadi ini kayak Tambahin aksen modernnya dikit ya Set, set, set Keluarin dua blok Pokoknya ini kita nutupin begini Set Anjay Kita buat begini Jadi dia kayak ada overlaynya lagi gitu ya Ceritanya Nah, begitu tuh guys ya Jadi dia tuh rada Nonjol keluar dikit Nah Biar lebih kelihatan ya Lebih masuk akal gitu Kita bisa tambahin disini Tambahin and the sidewall gitu Untuk penyangganya Nah Jadi kalian kalau lihat dari belakang Tuh ada penyangganya gitu ya Nah Untuk yang disini Itu rumahnya Dia tuh jadi Kayak gini Jadi nanti disini tuh ada kayak atapnya gitu Eh, kayak ada jendela Maksud saya, sorry Ini jendela Disini Terus disini juga jendela Nah, begini Jendelanya Nah, ini kita tinggal naikin Tiga blok aja kali ya Biar Jendelanya lumayan besar dikit gitu ya Gak terlalu polish Nah, disini kita bisa kasih glass Tapi glassnya kita taruhnya depan ya guys Bukan di Bukan di White concrete-nya Tapi kita taruh depan Nah, kita taruh depan sini Karena nanti disini kita Disini tuh bisa pakai untuk Kalian dekorasi apa gitu Kayak taruh pot Atau semacamnya Kalian bisa taruh sana Oh, anyway guys Sorry guys Bagian atas ini Bagian atas ini Kita taruhnya pakai bird slab aja Kenapa? Biar keliatannya Gak terlalu tinggi ya guys ya Nah, untuk yang bawah sini juga Kita sama Kita pakai slab juga Jadi gak pakai Gak pakai full block gitu Karena terlalu tebel gitu Tadi gue lihat Jadi, kita begini aja Oke, bagian sini Jadi, kita tinggal isi Ini kalian tinggal isi semua Isi, isi, isi Nah, ini kita isi semua nih guys ya Oke Oke guys Bagian sini Bagian sini Kan gue lihat Kalian lihat kan di bagian belokan ini Gue kasih 3 blok Nah, ini itu kita naikin lagi nih guys ya Kita naikin Kita naikin Kita naikin Sekitar Sekitar 3 blok lagi ke atas Eh, atau enggak 2 blok aja cukup guys Jangan terlalu banyak juga Jadi Ya, begitu Jadi, kenapa kita naikin? Biarnya rada balance juga sama ininya ya Rumahnya yang samping ini ya nih Disini guys Kita bisa kasih jendela guys ya Disini kita kasih jendela Jendela kecil aja Jangan gede-gede Disini kita kasih gelas lagi Nah, begitu Jadi, simple lah ya gitu Kayak gak banyak Ya, gak banyak aneh-aneh lah ya guys ya Terus mungkin di bagian sini juga Sampingnya kita bisa kasih jendela Jadi, bisa lihat kanan kirinya Tuh, begitu Jadi, masuk rumah kesini Nanti disini ada tangga Untuk naik ke atas Terus di atas kayak kamar-kamarnya Ada semacam yang gitu Nah, untuk ke atasnya bagian sini Kita bisa Ya, bisa kita tambahin begini Tambahin atapnya begini Cuman, bagian tengahnya ini Kita kasih gelas Kita kasih gelas, gelas, gelas Nah, begitu Kita kasih gelas Terus juga Di atas sini kita bisa Kayak kasih semacam Ini lah ya Kayak semacam dekorasi Atau kayak bisa dibilang Kayak alat-alat mesinnya Kayak contoh Kayak, ya biasalah rumah-rumah Rumah-rumah standar di Minecraft tuh Biasa ada beginian Kalau modern Ini kayak Jadi kayak Ventilatornya Atau gimana tuh Sebutannya Gue gak tau Nah, intinya begini guys Kalian ada mesin-mesinnya gini Kayak, kalian bisa kasih-kasih wall gini juga Jadi tuh kayak ada Ada Kayak, ya kayak kabel gitu lah Istilahnya Oke guys Bagian sini sekarang Kita bisa kasih fence Disini kita kasih fence Begini Jadi, sini sama sini Jadi, kan ada dua blok Nah, ini Kita bisa tambahin ini guys Trap door ya guys Tapi mungkin gak setinggi ini kali ya Jadi, seginilah Nah, ya seginilah nih Kasih trap door guys ya Kasih trap door Kasih trap door Wok Nah, kita mau ini yang terhadap bawa dikit Nah, begitu Kita kasih trap door Kita kasih trap door Nah, begitu Jadi, disini tuh ada kayak semacam Pilar-pilar lagi gitu disini Nambahin motifnya aja ya Biar gak terlalu polos-polos amat Oke, guys Jadi, ini gue liat-liat Ini rumahnya ternyata terlalu panjang Rada, sorry Ancurin aja aja bagian situ Nah, jadi begini aja Lebih komposisinya lebih pas Nah, disini kalian bisa masuk Nah, disini tangga aja di mana guys Tangganya tuh nanti kita taruh Begini guys ya Nyamping kesini dia Set ke atas sana Ke atas begini ya guys Ini rumah minimalis sekali ya guys ya Nah, untuk tangganya Untuk tangganya kita bisa pakai trap door aja Begini Tapi, gue gak mau pakai trap door Kita mau trap door yang putih aja kali ya Kita buat yang putih Oke Tangganya Jadi, kita buat begini Sampai atas ya pokoknya Begini Sampai begini lah Nah, begitu guys ya Jadi, tangganya dia tuh Lebih minimalis tuh Jadi, begini Tuh kan ya Nih, kalian disini bisa tambahin dikit Kalau kalian mau Terus, kita bisa Pakai chain Disini juga Nih, begini Jadi, kayak tangganya tuh Kayak keliatan Kelatan apa namanya Kayak Gelantungan gitu tuh Anjay Tangganya gitu guys Mantap 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 guys Oke, bagian sini Jadi kayak ruangan tamunya gitu Jadi, bagian sini Kalian bisa kayak tambahin sofa Atau semacamnya Atau mungkin Jangan sofa Ini kan namanya rumah minimalis Jadi, gak terlalu Mewah Jadi, eh ya Disini kita Kayak kasih Langsung dapur aja gitu Langsung dapurnya Jadi, kita bisa kasih Kayak semacam Semacam Meja gitu Disitu Meja Ada meja Ini ada dapurnya Mungkin kita bisa kasih begini Kita kasih Red door lagi Abis itu Bagian sini Oh, disini gak bisa ya Guys, lupa gue Gak bisa dibuka tutup Karena ini bukan lagi di server Karena lagi di single player Ini kita pake quartz By the way Kita pake quartz Nah, kita pake quartz begini Abis itu kita tinggal Mainin iron block Nah, udah Kita tambahinnya begitu Tinggal tambahinnya Mungkin kayak Disini kayak real Untuk kayak Kompornya gitu Nah, begitu Disini kita bisa taro Kayak item frame Item frame Bikit Pertama kita bisa pake slab Slap apa aja Kayak birch atau apa Pokoknya warnanya rada terang Terus disini pake birch sign Nah, disini Jadi, itu kayak lemari guys Ceritanya Ini malah Kepencet Nah Ceritanya kayak lemari Gitulah Simple Nah, disini kayak Kita bisa kasih pot Untuk minuman Kayak gelas atau apa gitu Ceritanya Disini rumah Biasa untuk sendiri Atau berdua doang Jadi, ya Gak begitu Mewah banget ya Ini kita pake jungle Terus kita bisa pake glass Kita bisa pake glass putih Gini Terus kita bisa pake carpet Carpetnya Ini kita pake warna abu-abu Begini Ini kita bisa sampe sini Tapi rada gak masuk akal ya Jadi kita begitu aja Untuk yang depan sini guys Kita juga bisa kasih kayak carpet Abu-abu dikit ya Setiap gitu kan Jadi biar Lebih welcoming gitu Dateng rumah Langsung masuk Langsung keliatan gitu Segala ya Ya ada Ada meja makan Ada Ada kompor disana Ada tempat kitchen Ya semacamnya gitu lah ya Nah, bagian sini Kita bisa tambah-tambahin Kayak painting gitu Kita tambahin painting disini Biar Lebih Lebih elegan ya tempatnya ya Kita tambahin begini Tambahin begini Jadi ada Lukisan-lukisan gitu Ini lukisan gak ada yang lain apa Orang Minecraft ya Bener-bener ya guys ya Menini doang Nah, tuh kayak ada tiga lukisan Jadi masuk Ada lukisan samping Senaranya disini Gue juga mau Taruh Meja sih Kayak begini Juga bisa Ini kita taruh meja Terus ini bisa taruh Kayak pot Bunga gitu mungkin ya Kanan kiri Kayak kita bisa tambahin Bunga Merah dan ungu gitu mungkin Nah Jadi Dia tuh rada Lebih Lebih friend Di aja tempatnya Begitu ya Oh bagian sini guys Kalian juga bisa Tambahin ya Kayak bisa kan Kayak slap-slap Kayak slap-slap-slap Macam Smoothstone Nah disini kita bisa Tambahin begini Nah kita bisa Tambah-tambahin Kayak Ya ada Dia tuh bisa taruh Something gitu Di atasnya gitu guys Nah pokoknya Kalian bisa isi disana Bisa kalian mau taruh pot lagi Atau mau taruh Apa gitu Semacamnya Kalian bisa Taruh disitu Oke Nah Badi guys Ini keunggulan Kenapa kita buat Dua layer lantai Karena disini Kita bisa Namanya kasih Lampu ya guys ya Disini kita bisa Kasih lampu-lampu Nah ini lampunya Mungkin kita taruhnya Begini ya Nah begitu Jadi ada lampu disini Tambah lampu Di Naknya dimana ya guys Ini lampunya Soalnya dia rada Fit ya guys Rumahnya Mungkin begitu aja kali ya Nah disini kita bisa Taruh si lantern Lantern gitu Itu kita bisa Kasih trapdoor Nah ini jadi kayak Lampunya kita Mantap Nah ini kita Tangga ke atas Habis itu Nah untuk tangga di atas Daripada pake glass Kayak biasa Kita bisa pake Trapdoor birch Disini kita bisa Taruh begini Nah tuh Kita bisa tambahin Begitu Jadi dia ada Variasinya Terus di atas sini Waktu masuk Dia langsung Wah langsung ada Kayak Ada ini ya Rumah-rumah Ada atap gitu Bisa ngeliat ke Atas ya Nah kita bisa Disini bisa Kayak si lampu Lampu-lampu Lagi Tapi lampu di atas Kan bolong guys Nah jadi guys Cara ngakalin Begini tuh Gimana Kita disini bisa Pake enrot guys ya Ini Kita bisa pake enrot Jadi ya Udah variasi Bisa Jadi variasi Ini juga guys Lampu juga guys Nah kita bisa Kasih trapdoor disini Kita kasih Trapdoor Trapdoor Kita tambahin Begini Tambahin begini Oke udah Nah jadi masuk Langsung disambut Dengan Lampu begini Nah disini Mungkin disini Kita baru bisa Bikin kayak kamarnya Gitu kali ya Jadi disini Ditutup Ditutup Karena itu Kamarnya dia guys Jadi Kamarnya dia disitu Kita bisa kasih pintu Pintunya kita pake Birch door Nah kita bisa Tambahin birch door Begitu Jadi Kalian bisa masuk sini Masuk disini Ada kamarnya ya guys ya Disini Kalian dekorasi Semau mungkin Karena disini Gue cuman Ya naruh Naruh Rada ngasal aja Ya guys ya Kalian bisa Implementasiin sendiri Ini kalian mau kayak Bagaimana Mau kayak gimana Bentukan Bentukan Apa Lemarinya Atau Ngacinya Terus kalian bisa Taruh Ya Standar Standar lah Kayak Tambah begini Begini Terus disini Mungkin taruh Setir Kayak Mejanya Kalian bisa Tambah Begitulah ya Terus disini Juga bisa Tambahin kayak Carpet Carpetnya kita Radam Begini Nah ya Nah begitu aja Terus disini Lampunya Kalian bisa Tambahin Pake Dekorasi Apalagi Enaknya disini Oh disini Kalian bisa Tambahin Kayak Macem begini Guys Bisa tambahin Terakota Gitu Nah Jadi itu Kayak lampunya Gitu Juga bisa Kalau untuk Lampu atapnya Lampu atapnya Kita bisa Pake Trapdoor Pake Pake Trapdoor Sama Ini lagi Apa Enrot Kita bisa Tambahin Enrot Dan itu Berarti ini Ancurin Disini kita Taruh Trapdoor Lagi Nah guys Ya kira-kira Begitulah ya Kabarnya ini Jadi kayak Ketinggian banget Jadi kita Tambahin aja Begitu Kayak samping Gitu Nah Dah Ini rumahnya Rumah minimalis Jadi ya Gak terlalu Banyak hal Yang terjadi Di dalam rumah ini Nah di bagian sini Kita ya Ini kayak ruangan Tempat untuk Nongkrong-nongkrong Kalian disini Bisa pake Apa aja lah ya Disini kita pake Grey wool Terus ini Gue baru pake Snow mungkin Kayak snow Nah untuk tempat duduknya Nah kita gak mau terlalu Gak terlalu panjang juga Make sure Kayak kalian Sediain tempat jarak aja Untuk Untuk orang lewat tuh Biar gak sempit Biar serasa gak sempit gitu Oke Nah disini kita bisa pake Stair lagi Pake stair block Disini kita bisa pake Kayak pot Lagi Ya disini untuk Dekorasi-dekorasi Dikit lah ya Taruh Taruh bookshelf Di daerah-daerah sini Disini kita bisa taruh bookshelf Disini bisa kasih taruh slab Sama taruh trapdoor juga Jadi ya Ya begitulah ya Nah begini Untuk pojokan sini Kita bisa pake Namanya Apa Compositor Nah disini kita pake Daun Daun apa aja Terserah Kalian bisa taruh sana Pojokan Nah nih Tinggal sisanya Tinggal tambahin Kayak painting Macem-macem painting Nah kita taruh painting Begitu Terus juga kita butuh painting Yang kecil Ini kita taruh begini Untuk block temporary doang Nah kita tambahin begitu Painting Dan ya Rumahnya kira-kira sih Udah jadi guys Begini aja rumahnya Jadi simple Simple And clean Anjay Ya guys Jadi itu ya guys Rumah modern Dari Aing Ya kalian bisa liat ya Rumahnya nih Ya kalo belakangnya ini Dia itu kayak rumah komplekan Gitu ya Jadi ya Depan-depan sampingnya ini Kayak rata gitu Jadi ya Jangan Berharap banyak Karena emang Begitu ya guys Desain rumahnya Dan ya guys Itu aja guys Video tutorial rumah modern Pertama gue Ya ini mungkin Gak seperti biasa Orang-orang buat rumah modern Ya cuman ya Ini kita coba-coba aja ya Kita iseng-iseng Aja gitu oke Jadi itu aja guys Videonya guys Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe See you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax